Duga tidak menguasai medan jalan dan mengalami remblong, sebuah truk menabrak tiga kendaraan yang berada di depannya yang terjadi di jalan raya Cijamil Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat pada Rabu petang kemarin. Akibat kecelakaan beruntun tersebut seorang anak yang berusia lima tahun tewas di tempat kejadian perkara dan tiga orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan beruntun berujung maut terjadi di jalan raya Cijamil Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Rabu petang. Kecelakaan yang melibatkan dua truk dan dua minibus tersebut menyebabkan satu anak berusia lima tahun tewas di tempat kejadian perkara dan tiga orang mengalami luka-luka. Peristiwa ini bermula saat sebuah truk yang dikemudikan oleh Bahri melaju dari arah Cisarwa menuju Padalarang mengalami kendala dalam pengereman. Diduga sopir tidak menguasai medan jalan yang menurun dan juga truk mengalami remblong langsung menabrak tiga kendaraan lainnya yang berada di depannya. Kendaraan minibus yang ditabrak truk pun mengalami kerusakan parah sehingga penumpang atas nama Aila berusia lima tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara tiga korban lainnya mendapatkan perawatan tim medis di rumah sakit di kawasan Padalarang. Sementara tiga korban lainnya mendapatkan perawatan tim medis di rumah sakit di rumah sakit di tempat kejadian. Penyebabnya diduga sopir kurang menguasai kendaraan dan jalur yang dilalunya menurun. Ya saya mau di lempang ada mobil, sini kena mobil hijau dulu, kalau di lempang besar ada mobil, kayaknya dia ngadu, maka kita. Coba selapukannya yang mana dulu Pak? Yang hijau dulu, yang ini? Yang biru ya. Butuh waktu selama 3 jam lebih untuk mengevakuasi 4 kendaraan yang terlibat kecelakaan dengan menggunakan kendaraan mobil Derek. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV